Pada bulan April 2024, secara month to month, inflasi di Banka Belitung mencapai 0,54 persen. Angka ini tergolong terkendali bahkan menjadikan Banka Belitung provinsi dengan angka inflasi terendah kedua se-Indonesia. Toto Haryanto Silitonga, Kepala Badan Pusat Statistik Banka Belitung, mengungkapkan, Capaian tersebut tak lepas dari kesinambungan yang telah dijalankan tim pengendali inflasi daerah dari bulan Januari sampai Maret 2024. Kolaborasi antar stakeholder terkait dan komitmen pengusaha juga berperan untuk menjaga kestabilan inflasi. Bulan ini sukses kita mempertahankan nomor 2 terendah. Memang pada prinsipnya tidak terlepas dari kontunitas ya, artinya apa yang sudah dijalankan dari bulan Januari, Februari, Maret, apa yang sudah di tim TPI dia turun ke bawah, itu juga terlihat dari hasilnya. Demikian juga dengan gubernur punya komitmen dengan para pengusaha, pedagang, mereka juga komitmen untuk menjalankan apa sih yang harus mereka lakukan untuk menjaga kestabilan inflasi ini. Toto menerangkan bahwa inflasi pada hakikatnya bukan untuk diturunkan, namun untuk dikendalikan. Lantaran inflasi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!